yo balik lagi dengan ibong channel ya kali ini kita akan membahas tentang cara membuat tema ya kan halaman dan mengatur tata letak apa sih tema itu Mas dalam blogger dan halaman itu apa Oke ini adalah contoh ya ini tema dan ini ada halaman home picture set map disclaim privasi polis about us contact us untuk kita mengajukan ke Google Adsense itu empat hal ini penting ya lima ya set map disklaim privasi polis about dan kontak ini harus ditampilkan kita akan masuk aja ke membuat tema dulu ya supaya lebih enak dan cepat Oke permak kita akan masuk ke menu tema yang ada sebelah kiri ah disini gini yang disini banyak tema yang disediakan oleh Google ya untuk blogger-blogger seluruh dunia dan ini secara gratis disini temanya terserah teman-teman pilih yang mana anda suka tapi contohnya seperti ini ya kita akan membuat agak lebih cepat Oke kita klik ya temanya tadi yang kita suka baru klik diterapkan Oke kalau tulisannya tema terlalu berhasil diterapkan kita akan lihat ya seperti apa sih oke lihat blog Oke ini adalah tampilan tema pertama-tama kenapa masih kosong karena disini belum ada postingan belum ada halaman yang kita buat dan untuk apa ya tata letaknya itu belum kita atur Oke kita akan kembali lagi ke tata apa namanya halaman duluan kita buat ya Oke ini adalah halaman halaman ini beda-beda tipis sama postingan ya jadinya kita akan membuat halaman baru disini ada tulisannya halaman baru halaman apa apa aja sih yang diperlukan nah jadi saya lihat kasih lihat contohnya home fitur ini terserah teman-teman sebenarnya fiturnya bisa dimasukkan bisa anda fiturnya seperti apa sih misalnya saya lihat saya saya klik ya fiturnya apa ah fitur ini adalah gambar-gambar yang ada di seluruh artikel-artikel saya jadinya ini semua disini ada nih gambar-gambar yang masuk nah ini kan kalau untuk contohnya saya akan jelaskan secara detail Hai set map nih apa set map ini jika dia mengklik set map kita dia akan melihat minta apa eh postingan kita tuh apa aja sih ada nggak yang bisa dilihat bermanfaat buat kita perlukan gitu kan jika ada Oh misalnya Lombok Island Oh saya pingin ke Lombok saya tinggal klik ini itu adalah set map ya disclaimer ini adalah Anu ya eh secara garis besarnya itu adalah melindungi hak cipta pemilik website itu untuk membuatnya juga nanti saya akan menjelaskannya secara detail dan lengkap privasi polisi ini adalah garis besarnya bertujuan melindungi data pengunjung jadinya pengunjung yang mengunjungin artikel kita itu aman dijamin oleh pemilik situs tidak ada hak-hak apa gitu kan Oke untuk about us ini adalah tentang saya tentang saya misalnya ini kan ceritanya tentang traveling Indonesia traveling Indonesia itu menceritakan tentang tempat-tempat yang yang dikunjungi tempat-tempat bagus yang bisa dikunjungi oleh wisatawan wisatawan asing gitu kan seperti ini kalau kontak as ini adalah eh kontak kita atau nomor kita atau email kita yang bisa dihubungin oleh pihak yang membaca artikel jika dia ada apa ya tujuan misalnya Oh aku pengen ke Bali nanya kalau gimana aku pengen ke sini gitu kan gimana gimana di situ nanti dia bisa mengunjungi kontak kita dan untuk pengaturannya semua saya akan menjelaskan Oke teman-teman kita sudah berada di beranda halaman ya sekarang kita akan membuat contoh halaman baru Hai halaman apa aja sih yang harus dimasukkan kita akan lihat contohnya eh halaman yang setidaknya ini sebagai bahan peratinjau untuk Google Adsense untuk menyetujuin apa ya akun ini bisa memasukkan iklan itu termasuk ini ya sitemap privasi polis about us contact us disclaimer jadi kita akan membuat lima halaman ini ya pertama-tama kita masuk dulu ke halaman kita berjudul ya setemap set maaf oke setelah itu kita akan publikasikan oke konfirmasi Hai dan untuk mengisi setemap itu nanti tahapannya ada berbeda-beda ya jadi kita akan buat contohnya dulu tadi apa aja yang kita diminta set map tambah lagi disclaimer ya proses disclaimer kita akan buat judul disclaimer oke konfirmasi privasi polis ya kita lihat lagi kita lihat lagi sini oke disclaimer privasi polis tambah lagi ya kita buat postingan lagi oke sorry privasi privasi polis polis oke dikasih informasi dua lagi obat host sama obat host dan kontak host berarti itu tentang kami dan kontak kami dan kontak kami ya dalam bahasa Indonesia nya oke kita buat lagi halaman baru about klikasi satu lagi ya kontak yes kontak kami berarti kalau temen-temen membuat ano apa namanya blog tentu dari bahasa Indonesia tulis aja kontak kami ya nggak usah kontak kontak kesini kan sekarang saya kemarin ini membuat dengan bahasa Inggris jadinya bahasa Inggris juga karena ini bahasa Indonesia contohnya kita buat dengan bahasa Indonesia Oke setelah 55 55 ini sudah kita buat ya Nah sekarang sudah jadi nih syarat dan dasar apa ya yang menjadi peninjau untuk Google Adsense ini seperti apa kita mau lihat dulu sini kita lihat lokomosi kosong Oke kita akan kesini karena pengaturan di tata letak kita belum fungsikan jenis masih kosong kita akan masuk ke tata tata letak ya Oke tata letak di sini kita share cari yang daftar halaman nah ini adalah daftar alamannya karena tadi kita tentang halaman jadi kita di tata letak kita harus cari tentang halaman ya Hai nah disini karena belum ditampilkan widget ini jadinya tadi masih kosong kita akan coba kita tampilkan widget ini sini kita simpan Oke dia sudah nampak ya kita akan melihat dulu di sini Indonesia refresh nah disini ya karena kita belum masukkan semua jadi masih satu beranda kita akan masukkan apa ya masukkan satu persatu Oke kita akan kembali ke halaman tadi contohnya seperti ini ya untuk memasukkan halaman-halaman itu supaya tampil tampilannya ini kan kontak us nah disini teman-teman kita blog webnya ya kita copy kontak copy kita kembali ke tata letak hai 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 nah kita masuk lagi nih ke halaman daftar halaman tadi untuk mengisiannya tambahkan item baru yang kita copy tadi url-nya apa kita cari kontak us nah disini ya kontak us nah kita masukkan url-nya sudah kita masukkan url-nya sudah kita copy tadi nih kita paste aja disini oke kita simpan kita klik lagi simpan disini kita lihat ada enggak terrefresh ya oke disini sudah ada kontak us nah begitu juga dengan yang sebelum-sebelumnya halaman tadi ini seperti abad us kita juga harus disini url-nya kita copy ya teman-teman copy kita masuk lagi ke tata letak Hai kemudian kita masuk ke daftar halamannya nah seperti ini kita tambahkan item baru nama halaman yang kita copy url-nya tadi apa kontak us ke abad us-nya Hai abad us-nya Oke url-nya disini kita masukkan ya Hai terus teman-teman sorry sorry teman-teman kontak us-nya berarti obat us ya obat us disini kita copy paste teman-teman 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 kita buka ya privasi polis itu url-nya kita copy seperti tadi memang agak lama sih ya tapi namanya kita belajar sama-sama ya kan ini ya semoga menjadi pembelajaran Oke kita copy kita masuk ke tata letak ya dan tidak lupa dia di halaman daftar halaman nah disini kita tambahkan hitam baru nih hitam baru apa yang kita copy tadi url-nya ada privasi polis ya nah kemudian kita salin paste disini url-nya paste kita simpan Hai kesimpan tinggal satu lagi ya tadi apa ya disclaimer kita ke halaman masuk disclaimer jangan lupa untuk copy url tapi kita masuk ke tata letak ke daftar halaman disini ya kalau belum ada kita tambahkan ke hitam baru halaman nanti tersedia nih disclaimer dan kita copykan jangan langsung di anu ya teman-teman jangan langsung simpannya url-nya itu kita harus pastikan betul url yang kita ambil dari tadi dari blog kita tadi oke simpan kemudian satu lagi ya Hai sitemap laman kita akan masuk ke sitemap hai 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 setempat ini sudah enggak kita rektasi kontak deskripsi disclaimer Oh ya tinggal terakhir sitemap ya sitemap gitu copy url-nya hai 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 di sini kita masuk ke hitam baru ya kita cari halamannya tadi set map dan kemudian kita akan pastikan url-nya yang telah kita copy tadi mungkin kita simpan simpan Oke sekarang sudah sudah semua nih kontakius abut us privasi polis disclaimer set map Mas saya pingin kontakius kontakiusnya sama abut usnya paling belakang gimana caranya Mas Oke kita akan masuk ke tata letak ya kita akan masuk ke tata letak daftar halaman ini kita buka lagi kita buka lagi nah disini teman-teman kalau kita pingin kontakius itu paling belakang kita turunkan 12 sampai paling terakhir ya kontakius nah disini kontaknya sudah paling belakang terus abut usnya kita klik simpan ya Nah sekarang kita akan repress disini nah dia botos sama kontakiusnya sudah di belakang oke teman-teman mungkin video ini bisa sedikit membantu gitu ya teman-teman sebagai blogger awal sebagai informasi ya semoga ini bisa membuat teman-teman menjadi lancar bisa semuanya dan semoga konten ini sangat bisa membantu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati